Halo perkenalkan, nama aku Madia Tantri, bisa dipanggil Tantri, aku adalah petugas sensus penduduk 2020 lanjutan yang bertugas di kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Kalau sebutannya adalah mereka tuli, mas. Karena kalau ini tuh mereka adalah orang-orang yang memang dari lahir tidak bisa mendengar, yang artinya kalau tuna sendiri itu kan seperti rusak ya. Tapi mereka itu bukan rusak, karena mereka dari lahir memang sudah tidak mendengar, jadi itu adalah suatu mukjizat dari yang di atas, itu memang mereka berbeda dari sana. Malahan mereka lebih terhormat disebut tuli daripada tuna rungu. Hmm, spesial. Lagian kalau tuli itu kan punya budayanya sendiri, mereka punya bahasa, mereka punya etika, jadi tuli itu punya dunia sendiri. Seperti kayak kita orang dengar dan mereka orang tuli. Oke, jadi sebenarnya nggak tahu ya, karena kebetulan juga waktu prapemutahiran ada responden yang tuli, dan itu dari awal memang sudah berharap, semoga jangan dapat deh, nanti takutnya malah nggak bisa wawancara, gitu. Jadi karena sampelnya itu diacak, kita cuma bisa berharap aja, semoga nggak dapat, gitu. Tapi ketika sampelnya keluar, oh ternyata dapat, yaudah deh, gitu. Wah, respon pertama langsung nyari teman tuli buat belajar cara wawancara. Nah, itu. Sudah, tapi belum lancar. Ada beberapa hal yang memang nggak ngerti isyaratnya. Karena kan tadi memang sebagian besar obrolan masih dieja. Jadinya ketika dapat sampel orang tuli, langsung deh aku hubungin teman tuli, langsung minta diajarin. Cara pertanyaan ini itu gimana gerakannya, isyaratnya kayak apa, langsung minta ajarin. Paling cuma sejam ya, soalnya kan memang sebelumnya sudah sering terjun sama teman-teman tuli juga, sudah sering interaksi sama mereka. Jadi, apa ya, sedikit-sedikit sudah tahu lah bahasanya, sudah tahu gerakannya gimana, isyaratnya apa, itu sudah tahu. Jadi, kemarin ketemu itu cuma memaksimalkan apa yang isyarat aku nggak tahu, gitu. Oh, respon mereka bagus, bagus banget. Jadi, pertama kali aku ketok, mereka yang ngucapin salam duluan. Terus, kita disuruh masuk. Budaya mereka itu ramah banget. Kita yang ngomong, kita yang jelasin. Ini kita dari sini-sini, mau ada sensus, gitu. Kita yang jelasin. Dan kalau misalkan kesusahan pas isyarat, itu kita alternatifnya adalah tulisan. Jadi, kita bisa menulis. Paling ini, yang paling bingungin itu ketika pindah, mereka pindah tempat, habis itu di sana berapa lama, di sini berapa lama, itu pertanyaannya kalau diucapkan secara lisan memang gampang, tapi kalau diisyaratkan itu untuk orang yang pemula kayak aku, itu masih terbilang agak susah. Apalagi kan, tahun berapa di sana, tahun berapa di sini, bulan berapa, pindah ke sini. Ini, itu yang agak ribet. Satu, satu responden. Tapi dia suami istri adalah Tuli, anaknya tiga, dan dengar semua mereka. Anaknya ada, cuman kan dia masih kecil-kecil dan belum terlalu paham. Oke, sami-sami. Anaknya ada, cuman kan dia masih kecil-kecil dan belum terlalu paham. Anaknya ada, cuman kan dia masih kecil-kecil dan belum terlalu paham.